hai tes ya hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali saya Amak Sadu bisa menjumpai pemirsa dimanapun anda berada tentunya di live streaming di Jennifer TV dengan menghadirkan narasumber narasumber yang luar biasa tokoh-tokoh di seputaran Lombok Tengah yang sangat menginspirasi dan saat ini sudah hadir bersama kita salah satu narasumber kita yang seorang seorang yang sangat dibanggakan kemudian menjadi orang nomor satu di desa selebung kecamatan dan Batu Keliang Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dan untuk lebih dalam lagi kita berbicara berbincang bersama beliau kita sapa saja beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya ini Bang baik-baik puasa pertama ini buasa pertama ini sudah lama sebenarnya saya incer incer terus Abang saya lihat di status Facebooknya yang luar biasa kemudian banyak menggaungkan dengan tentang desa begitu Oh penting saya undang beliau ini begitu ya jadi begini ganda kita ngobrol santai ngalir saja walaupun tema kita yang di thumbnail itu kita belak-belakan bersama kade selebung begitu ya keluarga sendiri gimana Bang sehat semua sehat semua Alhamdulillah jadi ini pemirsa sudah hadir Bapak kepala desa saya panggil Abang saja ya Abang yang sangat luar biasa yang nyentrik secara apa namanya secara passionnya di jabatan sebagai seorang kepala desa mana nanti itu nanti itu nanti akan kita kupas Kenapa ber-passion seperti ini ya seharusnya kepala desa ya seperti itu Oke baik langsung saja ini ganda kita ngobrol santai saja seputaran desa atau mungkin disapa dulu warga kita yang di luar sana baik Assalamualaikum selamat berpuasa buat para pemirsa kita semuanya ya mudah-mudahan kita semua sehat Amin Amin kalau secara khusus untuk warga di seputaran desa selebung ya saya pikir nanti lagi nanti ya hahaha sudah cukup semuanya cukup ya sudah disapa semuanya Oke jadi banyak hal yang menarik bisa kita kupas dari Abang kita yang satu ini karena dulu mohon maaf sekali saya pernah berkunjung ke rumahnya Abang waktu kita diskusi tentang Karang Taruna bersama Pak Ojan yang sekarang jadi kadu Iya sekali saya disitu di aulanya Pak Kades ini jadi keakraban kami bersama Kades ini yang sudah terbentuk lama Nah jadi sekarang saya sudah mengundang beliau baik begini Bang ngomong-ngomong soal desa selebung sendiri kita belum tahu nih gambaran umumnya seperti apa sih di desa selebung itu baik terima kasih ya eh kalau bicara soal desa selebung memang dari dulu sebenarnya di selebung ini kenal sebagai desa yang miskin miskin dan salah satu desa tertinggal di Lombok Tengah Oh ya dan disitu memang ada rumah sakit jiwa dulunya ya sekarang menjadi panti sosial Binalaras jadi disitu orang yang sudah sadar tapi dikhawatirkan dan sewaktu-waktu kambuh kembali itu ya ya di selebung jadi kalau bicara soal selebung pasti orang mindset berpikirnya orang orang gila orang gila ya 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 jadi itu yang menjadi motivasi sebenarnya kami kemudian eh mulai bekerja kerja membangun desa selebung saya sendiri dilantik Oktober 2016 ya ya Hai sekarang sudah masuk periode kedua dilantik kembali kemarin Oktober 2002-2002 ya Oke jadi Belongkus Kak saat ini sudah periode kedua ya periode kedua Oh luar biasa ini saya kira yang pertama jadi ya 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 walaupun di Facebook itu sudah ada teman-teman kayak Bung Yon disitu kan Bung siapa lagi Bang ebot juga disitu yang sering saya lihat postingan postingan tentang beliau kemudian ini ganda jadi dimana-mana desa itu tentu punya ciri khas kemudian punya potensi-potensi nah kemarin eh sempat saya tanyakan juga kepada kepala desa yang lain tentu persoalan sumber daya manusia seperti apa sih gambaran umumnya sumber daya manusia disitu ya jadi baik secara umum sebenarnya desa-desa yang diantara diantara kawasan hutan dan kawasan pesisir ini tidak memiliki potensi yang mahal luar biasa maksud saya iya nah beda dengan desa-desa yang di kawasan apa eh kawasan pesisir sudah punya pantai dan sebagainya kawasan hutan itu punya air terjun punya alam yang iya sudah dibantu Tuhan lah mereka nah kita ini desa-desa yang diantara ini memang memiliki potensi yang biasa-biasa saja dan itu yang menjadi tantangan sendiri sebenarnya untuk dan sementara di sisi yang berbeda sumber daya manusia di desa selebung ini sekit penduduknya sekarang ini kurang lebih sekitar 9000 hampir mendekati 10.000 jiwa Iya itu tersebar di 15 dusun 15 dusun desa selebung yang luas wilayah kami itu sekitar 720 hektare ya cukup luas jadi hampir 70% atau 60-70 persen warga kami eh menggantungkan hidupnya dari pertanian pertanian sebagai buruk petani dan buruh tani sisanya itu ada yang buruh harian lepas kemudian PNS TNI polri lah sedikit persentasenya tidak terlalu banyak ya dari sisi pendidikan warga selebung rata-rata 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 masih pendidikannya rendah karena angka eh tidak tamat SD itu masih tinggi masih tinggi masih tinggi di desa selebung yang usia tapi yang usia-usia sekarang kalau yang sekarang ini kita memang dorong untuk tidak ada yang putus sekolah Iya ya untuk 10 tahun terakhir ini Alhamdulillah tidak ada yang sampai putus sekolah lah ya kalau pun ada 12 ada mungkin ya 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 kemudian dari pihak desa sendiri menanggapi yang tadi itu Bang persoalan anak-anak yang putus sekolah atau perabutus sekolah seperti apa sih eh apa namanya tindakan dari PMD sendiri eh kalau sekarang sekat eh sebenarnya hanya peran pemerintah ini memotivasi kalau soal apa namanya soal eh fasilitas dan sebagainya sebagainya saya pikir negara sudah mempengaruhkan pasirnya sudah cukup lah lebih dari cukup pun fasilitasi anak sampai eh minimal sampai sekolah sembilan tahun ya Iya Iya wajib belajar sembilan tahun itu fasilitasnya sudah terpenuhi seluruhnya ya tinggal bagaimana kita memotivasi warga ini untuk eh jangan sampai putus sekolah sekolah ya 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 ini apa namanya ten kalau kita berbicara persoalan sosial ini ganda nggak bisa habis-habisnya ya karena memang tumpuan persoalan itu apapun itu mau yang positif mau negatif tetap tetap tumpuannya ada di kepala desa begitu ya sukses apa namanya sukses tidaknya kepala desa atau masyarakat setempat itu ada ditumpuannya di kepala desa Oke sejauh ini Bang eh selama mau apa ya sudah dua periode menjadi seorang kepala desa tentu sekali ada unggulan-unggulan dari Pemdes sendiri di situ ya seperti apa Bang ini menjadi tadi sekitar saya sudah ceritakan soal sumber daya manusia yang relatif terbatas walaupun ada yang S2 ada yang S3 juga di tempat kami eh dengan keterbatasan itu kami berupaya untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya alam kami potensi pertanian kami ada 100 eh 250 hektare lahan baku pertanian ya eh kemudian eh ada dua sungai besar mengalir melalui desa selebung ya ada ya Kokoh Babak yang sebelumnya ada kelebur namanya sama satu lagi sungai eh Gede Bongoh dua sungai besar yang mengalir ini adalah saat potensi yang kami pandang bisa kami maksimalkan untuk mensukseskan sumber apa namanya memaksimalkan potensi sumber daya alam yang kami punya jadi Hai potensi air yang melimpah ini kemudian kami mendorong beberapa kawasan menjadi sentral perikanan ya itu di kawasan benua karena desa selebung ini kami bagi di dalam master plan desa itu tata ruangnya kami bagi menjadi dek tiga itu desa ekor zona Indo itu enam dusun ya itu disitu potensinya eh apa namanya dikembangkan soal jasa dan pusat jasa dan keperekonomian iya ya terus kemudian di zona tojung-ujung itu ada lima dusun disitu kami tetapkan sebagai sentral eh perkebunan dan industri kreatif kemudian di zona benua itu eh pertanian dan perikanan air tawa nah ini sentral-sentral yang tadi sesuai zonasi wilayahnya iya itu yang kita kemudian menjadi eh apa pokok ya fokusnya disitu ya itu ya jadi itu sudah jelas sekali gambaran masyarakatnya yang kalau saya tangkap tadi itu yang sudah apa namanya di pelayanan jasa dan lain sebagainya termasuk berdokohan dan lain sebagainya masuk disitu ya kalau yang diperairannya jadi ini hal yang cukup apa namanya yang mungkin enggak pernah terpikirkan mungkin Bang sebelum-sebelum Abang jadi kepala desa karena mungkin eh apa ya menganggap masyarakat selebungin secara umum saja nah kapan itu muncul itu yang tadi tuh jadi saya enggak mau menyalahkan yang dulu-dulu ya yang dulu juga mungkin punya eh tantangan tersendiri sebagai pemerintah ya tapi saya melihat potensi yang kita miliki dan kami kami bagi zonasi itu sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing iya dari situlah kami memulai kegiatan-kegiatan dan satu lagi ya satu lagi yang di kami ini di selebung ini beberapa kawasan ini juga eh kami tetapkan menjadi salah satu sport destinasi wisata yang bisa kami tawarkan ke ke masyarakat ya wisatawan ke wisatawan Oh ya untuk menjadi salah satu alternatif kunjungan Iya misalnya di Benue ada apa namanya eh reper tubing Iya ada reper tubing di Benue ada dan ada wisata religi di makam tertentu bunuhnya kemudian di zona tojung-mojung itu ada wisata apa ya edukasi pertanian Iya ada edukasi pertanian dan perkebunan kemudian di zona Indo ini sebagai pusat jasanya disitulah etalase wisata di bisa selebung ya ini masuk sekarang kita kembangkan eh pasar UMKM itu sebagai yang yang kemarin lonceng itu ya kemarin lonceng itu sebagai pusat oleh-oleh juga kita harapnya jadi ternyata pemirsa memang apa namanya seperti yang saya bilang tadi itu kalau kita hanya melihat desa itu dari jauh kemudian siapa kepala desa ya cukup kita melihat desa selebung ya desa selebung tetapi setelah kehadiran dengan abang kita bapak kades kita yang sekarang ini ternyata banyak potensi-potensi yang mulai dimunculkan termasuk tadi tempat destinisya wisata yang lain itu itu cukup luar biasa sehingga ini penting saya undang semua kades kades yang ada di Lombok Tengah ini Bang ini yang pertama kali Abang yang siap untuk untuk apa namanya untuk hadir di live streaming kita ditentu hal yang luar biasa dan menjadi kebanggaan kami yang bisa di hari dihadiri langsung oleh beliau ini oke 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 kemudian ini Bang tadi apa namanya itu tentang progres desa yang tadi sudah digambarkan sudah dibagi menjadi beberapa zonasi kemudian kluster-kluster dari masyarakat itu sudah Abang tadi gambarkan Oke jadi harapan terbesarnya ini Abang tentu menjadi seorang kepala desa dua periode itu pasti ada harapan besar yang belum Abang bisa wujud-wujudkan kira-kira seperti apa itu baik mungkin soal tantangan dan hambatan ya juga ya perlu penting saya sampaikan iya iya eh selebung ini kan salah satu desa tertinggal sampaikan tadi dan sekarang Alhamdulillah ini hanya eh menceritakan nikmat Tuhan ya bukan karena kehebatan saya sekarang sudah menjadi desa mandiri desa mandiri sama diri yang levelnya tertinggi ini luar biasa ya ya desa mandiri baru kemarin kami diberikan lencana dari kementerian desa enggak ada satu desa sih ada 26 desa kalau enggak salah dia yang berstatus desa mandiri dan masuk salah satunya di salah satunya desa selebung luar biasa cuman ada banyak sekali tantangan sebenarnya eh yang penting kami sampaikan ini desa pasca undang-undang desa parka pasca dana desa ilmi melihat eh apa namanya kita pemerintah daerah ya pemerintah kabupaten maupun provinsi seakan-akan melepas liarkan desa ini dia bertarung sendiri iya bertarung sendiri mau dapat makan mau tidak dapat makan silakan sudah ada dana desa seakan-akan begitu padahal ada banyak hal yang harus di stimulus juga oleh pemerintah kabupaten dan disinergikan juga ya Hai anggap seperti ini saja di mandalika di mandalika ini sebenarnya siapa yang dapat manfaat apakah desa-desa dapat manfaat dari keberadaan mandalika ya sirkuit dan sebagainya ya kalau harus jujur ini kita harus jujur menyampaikan kita belum dapat manfaat apa-apa ya dari keberadaan event internasional dan sebagainya ini karena itu kita dikasih lapak UMKM nya disana tapi kita dilepas liar begitu saja bertarung dengan orang-orang yang punya banyak modal ya sehingga ya tentu yang banyak-banyak modal yang mana karena saya ibaratkan begini kalau dalam situasi seperti itu eh ibarat eh hewan naik pohon kayu pohon kelapa ya ada monyet macan harimau ular ular dan sebagainya ya monyet saja yang menang ya mungkin macan menang walaupun dia kuat ya namun mungkin sehingga menang karena lombaan ini hanya monyet yang bisa menang lomba manjat itulah ibaratnya kalau begini jadi desa-desa ini penting juga di stimulus di stimulasi oleh pemerintah pemerintah provinsi terutama ya selama saya saya masuk tahun ketujuh sekarang jadi kepala desa tidak pernah ada stimulasi dari tim anu dari dari pemerintah provinsi padahal secara aturan itu jelas itu sumber pendapat anggaran pendapatan dan belanja desa itu dari APBN APBD-1 dan APBD-2 ini yang sampai hari ini itu APBD-1 ini tidak pernah ada muncul di APBDs iya 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 padahal jauh hari tahun-tahun pada gubernur-gubernur sebelum Zul Kipli sekarang ini Pak Zul Pak Gubernur kita yang sekarang ini ada itu stimulasi dari dana bantuan keuangan provinsi istilahnya di kepada desa sekarang ini tidak ada sama sekali iya iya tidak ada sama sekali berpaya misalnya untuk mesinergikan sekarang ini sekadang galaknya upaya wisata dan sebagainya tidak pernah ada upaya untuk bagaimana Oh di sini ada potensi wisata Mari kita dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah itu udah ada sama sekali kita hanya dibiarkan lepas liar kalau kita berhasil mereka datang numpang selfie kalau tidak berhasil tinggal kepala desa yang disalahkan rame-rami Hai ya ya itu ya padahal kalau kita lihat dari apa namanya hashtagnya Lombok Tengah itu sebagai gerbang dunia Indonesia masuk ke Indonesia itu ya harusnya yang tadi itu pas yang disampaikan sama abang ini minimal masyarakat di semua desa ini yang ada di Lombok Tengah itu kecipratan dia manfaat dari event-event besar itu tapi setelah ini tidak pernah atau gimana bang Hai ya kalau saya bilang enggak pernah ada upaya misalnya mungkin terlalu anu ya terlalu ekstrim saya bilang Iya tapi saya melihat masih minim sekali upaya kepada para pihak ya terutama pemerintah daerah baik provinsi mahukum paten untuk menstimulasi rakyat ini agar bisa bersaing bersaing disitu ya disini bisa mendapat manfaat dari Oh jangan hanya meminta masyarakat berkreasi sendiri masyarakat yang berupaya sendiri agar dapat manfaat dari apa yang ada ini karena ya sumber daya kita ini masih jauh lah dari harapannya ya karena kita kan kalau saya baca di berita itu masih urutan kedua terendah ya IPM kita mohon maaf ini ini harus kita jujur sampaikan UDPM kita urutan dua keterendah jadi harus distimulasi rakyat ini harus dia Hai ada yang men-trigger lah untuk bisa bersaing di benar-benar benar-benar siap-siap untuk dunia globalnya itu ya iya baik ya memang itu sih Bang jadi apa namanya masyarakat kita ini seperti yang abang tadi sampaikan Oh ternyata kemari itu mereka hanya diminta untuk berlomba-lomba memajang kreasi begitu tanpa ada stimulus minimal dari pelatihan di masing belum ada itu Bang belum ada belum ada sama-sama ada sama sekali Iya padahal harapan kalau pemerintah daerah berharap desa yang melakukan itu saya boleh mensimulasikan anggaran dana desa yang kami punya sekarang Iya sekarang kami punya anggaran dana desa itu 2,6 miliar total APBD kami total APBD kami 2,6 miliar dari 2,6 itu 1,5 lebih itu untuk kegiatan penyelenggaran pemerintahan Iya itu 1,5 ya sisanya 2,1 eh 1,1 iya yang 1,1 ini sudah ditetapkan sepuluh ada 10% untuk kegiatan BLTDD 20% untuk kegiatan pangan jadi ada sisa sekitar kurang lebih 200 sekian juta hanya itu yang bisa untuk membangun apa kegiatan-kegiatan fisik untuk kegiatan padat kegiatan karya tunai dan sebagainya jadi dengan setelah diakumulasi kemudian dibagi-bagi itu sebenarnya masih minus ya dengan anggaran sebegitu yang di desa Silbung sebenarnya itu kami dari kondisi realitas yang kami yang ada di kami Iya bisa sangat-sangat karena dikurangi sekarang kan dana desa kita dikurangi ini hampir 600 juta lebih hampir 700 juta dikurangi jadi ya untuk membangun masih sulit sekali kami apalagi mau apa namanya seperti tadi gagasan kita untuk menstimulasi WMKM dan sebagainya Nah sekarang saja yang kami siapkan pasar desa ini pasar desa-pasar WMKM ini itulah pak-lapaknya mereka masih urungan ya urunan ya urunan bangun sendiri ya 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 pada berarti begini Bang seolah-olah abang ini berharap kepada pemerintah begitu ya Ayolah datang ke berkunjung ke desa Silbung kemudian lihat kondisi kami seolah begitu ya ya mudah-mudahan begitulah harapannya begitu memang kalau mau pembangunan ini tersinergi sampai ke bawah ya Mari kita sama-sama lihat perankan kami dimana tapi mereka ambil peran dimana begitu caranya biar kita tidak apa namanya kedepannya hanya saling menyalahkan Iya atas ketidakberhasilan itu karena pasti kalau kita dengan cara seperti ini ada desa yang inisiatifnya bagus ya berhasil yang inisiatifnya tidak bagus ya akhirnya hanya menonton Iya dan menjadi desa yang monoton seperti itu-itu saja kan Iya Iya tanpa mau apa namanya berkreatifitas ya Oke baik pemirsa ini apa namanya banyak sekali topik-topik yang tadi kutah sudah kita bahas bersama abang kita yang satu ini tadi apa namanya kemudian harapan tentang apa namanya secara umum yang tadi saya dengar itu keluhan sebenarnya Bang ya keluhan boleh kita bilang keluhan eh jadi biar abang didengar ini mungkin lewat inilah abang sampaikan seperti apa dengan kondisi masyarakat kita yang ada di seputaran selebung sana yang saat ini sangat membutuhkan sebenarnya karena saya lihat kalau dari gambaran abang dari itu masyarakatnya cukup secara sumber daya manusianya itu cukup bersemangat kemudian gagasan gagasan yang luar biasa tetapi semangatnya saja eh banyak tanpa disupport dengan materi tentu enggak bisa nah harapan kedepannya abang ini seperti apa ya untuk semua pemerintah dari jajaran terbawah sampai tertinggi ya seperti apa saya satu saja lah kalau harapan yang lain terlalu banyak harapan satu saja kepada Bapak Gubernur saya berharap Iya Mbak Bapak Gubernur mari datang ke desa selebung ada lahan punyanya provinsi yang dipakai sekarang jadi lapak ini ya Oh ya itu punya provinsi lima tahun lebih saya bersurat bolak-balik ke BPKAD provinsi ke dinas sosial ke macam-macam nisi formulir segala macam lima tahun lebih ya kami berupaya tapi sampai hari ini izin pemanfaatan lahan itu tidak diberikan itu yang membuat kami kesulitan untuk melakukan penganggaran pembangunan di tempat itu sehingga pembangunan itu di inisiasi langsung oleh masyarakat dibangun sendiri dibangun sendiri karena lahan itu Bapak Gubernur yang saya hormati tidak mungkin bisa dimanfaatkan ya karena lahannya sempit memanjang yang di belakangnya ada pemukiman nah dan ini saya mau sampaikan kepada Gubernur Hai kalau ada pendapatan daerah pendapatan provinsi dihasilkan dari lahan itu 100.000 saya ganti dengan satu miliar itu ya karena tidak ada penghasilan itu lahan itu lahan tidak dimanfaatkan sama sekali lahan tidur lahan yang justru mengotori desa dan hari ini kami berusaha menawarkan untuk kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat justru tidak di indahkan sama sekali tidak di respon sama sekali Iya itu itu anunya ya harapan saya Pak Gubernur karena lewat Pak Bupati saya pernah juga untuk ngajukan memanfaatan lahan ini jangan bantu yang lain-lain lah silahkan bantu desa yang lain kalau saya dan bantu saja desa yang lain selebung Insyaallah akan berjuang semampunya untuk membangun desa membangun desa bantu desa yang lain tapi untuk akses-akses kita seperti yang tadi tua tanah yang tidak termanfaatkan ya berikanlah kepada rakyat ini yang penting kan tidak dipakai menjadi hak milik yang gitu Iya ya mungkin tidak diambil jadi hak milik tidak dikuasai untuk dijual dan sebagainya ini hanya dipinjam pakai untuk dimanfaatkan sebagai ladang pengembangan ekonomi rakyat itu ya 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 itu niatan yang sangat luar biasa sebenarnya yang tentu secara ya kita juga berharap sebagai masyarakat Lombok Tengah karena begini Bang kalau misalkan desa selebung sekarang itu mampu mengembangkan pasar kreatif UMKM yang tadi itu tentu desa-desa yang lain juga akan kecipratan itu terbu apa namanya itu manfaat dari pemerintah khususnya Pak Gubernur yang hanya memberikan hak pakai kepada desa selebung ini luar biasa ya kemudian ini Bang apa namanya ini tadi itu topik yang cukup hangat cukup luar biasa sekali harus harus Abang sampaikan kemudian selama Abang menjadi seorang kepala desa tentu tidak terlepas ini tidak terlepas dari pahit manisnya sebagai seorang kepala desa itu enaknya pahitnya gimana sih pahitnya gimana itu mungkin masyarakat umum perlu tahu itu Bang ya kalau manisnya ya banyak ya terutama saat diundang hajatan atau apa dia pasti kita diposisikan di tempat khusus tidak seperti masyarakat biasa kita ditempatkan di posisi khusus dan dapat bawa oleh-oleh pulang ke rumah itu manisnya cuman kalau pahitnya ini ya itu ada apa karena kita ini ngelola uang banyak dianggap seakan-akan karena pemberitaan yang banyak kalau muncul ini kan soal korupsi kepala desa korupsi ya desa dan seterusnya jadi begitu anu prim itu seakan-akan sudah terbentuk di semua kepala desa kalau begitu ada kepala desa framingnya ya koruptor ya framingnya koruptor jadi itulah kenapa saya hadir di sini saya ingin bercerita bahwa tidak semua tidak karena penggunaan dana desa terutama dana desa ya itu sudah ada ketentuan-ketentuan agak sulit untuk kepala desa melakukan korupsi kecuali membuat piktif ya membuat piktif ya misalnya ada jalan dikerjakan oleh pemerintah provinsi kemudian dilaporkan oleh desa klaim oleh desa klaim oleh desa itu yang banyak masuk sekarang ini kalau enggak begitu sulitlah desa ini untuk melaksanakan melakukan korupsi ya jadi saya dengar ini juga bang jadi kepala desa kepala desa ini dia takut beli sepeda motor takut beliin anaknya kendaraan padahal kebutuhannya iya karena framing tadi itu karena framing itu seakan-akan kalau kita belanja juga diambil dari dana desa ya kalau kita beli apa padahal kita kan juga ada usaha iya yang lain misalnya kalau saya kan usahanya ternak ayam ada usaha-usaha lain lah juga jadi konsultan segala macam di kegiatan-kegiatan lain saya banyak melakukan kegiatan juga di dompu di Bima saya konsultan pemetaan Oh ya ya jadi dapat gaji juga dari luar tidak hanya dari desa tidak hanya dari dari desa jadi itu itu sebenarnya bang jadi abang sendirilah yang mewakili teman-teman apa itu salah satu keluhan sebenarnya bang karena memang eh dengan prem yang tadi itu banyak bapak-bapak kemudian sahabat-sahabat yang menjabat sebagai kepala desa tidak berani ngapa-ngapain jangankan untuk apa namanya untuk benahi atap terasnya ya beli sendal baru aja khawatir mereka itu yang saya dengar benar tapi ya saya pikir khawatir yang berlebihan kalau saya ya saya iya cuyek bebek dengan itu yang penting kegiatan kita eh laksanakan secara akuntabel iya keuangan juga kita sampaikan kepada masyarakat secara terbuka saya pikir secara bertahap ya eh masyarakat akan mengerti paham dengan keadaan kita ya karena desa kepala desa juga enggak boleh miskin iya enggak boleh miskin enggak boleh melarat dia harus tetap punya uang dia tetap punya iya 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 ini enggak boleh dia harus terlalu sombong kepala desa ini iya iya harus selalu sombong misalnya ada anak-anak muda nganggur kasih rokok padahal kita hanya dapet ngutang itu pada loko-roko itu kan iya itulah keadaan kepala desa ini tapi penting juga itu gaya-gaya seperti itu penting karena apa namanya teman-teman muda ini mohon maaf Bang teman-teman muda kalau begitu ketemu sama kepala desa dikasih rokok mohon maaf saya pernah rasakan itu Bang dikasih rokok sama kepala desa itu luar biasa bahkan sempat kami sama teman-teman enggak berani ngerokok itu enggak berani habisin ini kenang-kenangan kita dari kepala desa karena beda begini Bang itu hal yang apa namanya ya maksud saya soal apa namanya eh hubungan sosial antara kepala desa kepala desa dan masyarakat itu harus terus terbangun entah itu melalui media rokok tadi atau media apa kan iya tapi saking bangganya kita karena keakraban kita bersama kepala desa ya melalui media rokok dan lain sebagainya itu apa namanya hal-hal yang lumrah kemudian wajar dilakukan tapi ada kepala desa yang enggak seperti itu Bang ketemu masyarakatnya kalau enggak disapa atau tidak banyak-banyak tapi lebih banyak yang baik ya iya lebih banyak yang baiklah mudah-mudahan apa namanya acara kita di eh kesempatan live streaming hari ini menjadi motivasi dan pembuka wasan buat kita semua khususnya bagi pemerintah yang tadi Abang harapkan itu kemudian ini Bang Hai apa namanya bagaimana Abang memanfaatkan potensi khususnya di pemudaan dan disitu kan ada karangtaruna begitu Bagaimana Anda memanfaatkan karangtaruna di desa selubung itu memang sampai hari ini ya Iya untuk eh kegiatan-kegiatan secara khusus itu belum eh apa namanya kita bebankan kepada pemuda secara khusus ya Iya tapi kami berusaha sedapat mungkin di setiap Hai kegiatan itu eh Hai melibat pemuda bisa berkolaborasi nah yang paling banyak itu mungkin di kegiatan-kegiatan apa namanya eh hari-hari besar Iya ada ini HBI-IHBN ya event-event misalnya kita buka ada event futsal semi-soccer kemudian ada presian dan sebagainya Iya ya di situ kita paling maksimal bisa melibatkan saya kira apa namanya eh apa namanya di desa selebung itu pemuda-pemudanya itu yang tadi apa namanya untuk bersinergi dengan kepala desa melalui karangtaruna kan ya jadi apapun hajatan teman-teman muda ya kita limpahkan di karangtaruna karangtuna karangtaruna yang menyampaikan ke kepala desa tapi ini justru apa namanya walaupun mereka bukan menjadi inisiator justru malah Pak Kade sendiri yang punya inisiasi untuk melibatkan mereka begitu ya memang begitu kan Iya kalau ada yang kendor harus ada yang kencang Iya kalau kepala desa kurang kenceng harus ada yang dari pemuda yang mendorong kita begitulah nah sekarang ini posisinya teman-teman muda ini kadang-kadang agak sungkan ke desa up atau apa ya kamilah yang proaktif untuk mengajak teman-teman muda ini untuk ini dan sekarang ini ada namanya himasda juga himpunan eh pemuda selebung madani eh himpunan mahasiswa selebung selebung madani himasda ini kita berharap juga kemarin saya sampaikan soal kondisi karangtaruna dan sebagainya mudah-mudahan himasda bisa ikut membantu untuk melakukan apa namanya penyihatan kembali di karangtaruna selebung iya 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 kalau secara yang tadi itu perlu diperjelas juga himasda itu program-program kedepannya itu seperti apa dia bang kalau himasda lebih banyak di kegiatan karena masih kuliah rata-rata kan Oh ya masih kuliah masih kuliah jadi lebih banyak di kegiatan-kegiatan sosial sosial sama apa namanya kemarin kami minta bantuan untuk membuat satu counter planning lah ya perencanaan tandingan misalnya mau buat apbdes tandingan iya buatkan saja ini yang kami anggap apbdes yang bagus penyusunannya pengelolaan desa seperti ini buatkan kami saya bilang begitu kan iya nanti kita sandingkan dengan percanaan desa ya dimana kita bisa ketemu iya 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 luar biasa ya Jadi semua pokoknya semua lini itu ya semua lini dan semua skup-skup yang ada di desa selbung itu dimanfaatkan ya Iya Kak sedapat mungkin seluruhnya bisa ikut terlibat dah dalam dalam seluruh sektor kegiatan yang ada iya 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 ini kalau kita berbicara bersama beliau ini dah habis-habisnya ya karena namanya kepala desa yang sudah apa namanya sudah tentu hafal dengan potensi yang ada lebih-lebih menjadi kepala desa dua periode begitu Bang ya ya tetapi nanti ada segmen khususnya nanti kita bahas bersama Abang Nah sekarang yang terakhir ini Bang harapan-harapan secara umum untuk masyarakat yang ada di seputaran Lombok Tengah dan yang secara khusus untuk masyarakat selebung sendiri selama Abang menjadi kepala desa ya sebagai closing statement kita baik ya yang secara umum untuk masyarakat Lombok Tengah karena memang pasca eh apa namanya dan bagai event internasional ini memang kita harus eh mengambil posisi ya harus mengambil posisi harus berkreasi untuk bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan ipen-ipen internasional ini jangan sampai eh orang lain yang justru mendapat berkah dan manfaat dari keberadaan ipen-ipen yang ada di Lombok Tengah ini harus kita yang dapat manfaatnya khusus untuk warga masyarakat desa selebung saya lagi-lagi ingin menyampaikan bahwa saya ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kita bisa berjuang dan bergerak bersama kita harus sadari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang kita miliki di desa yaitu eh sebagai satu motivasi yang memperkuat kita untuk bisa terus berjuang memajukan desa kita dan sehingga eh desa ini menjadi desa yang madani seperti yang eh teklan yang kita terus gaungkan hari ini desa madani itu adalah desa yang kalau bahasa jawanya gemah ripah loh jinawi lah begitu ya nah itu desa desa madani ini Kak kami terinspirasi dari kisah hijrahnya Nabi dari kondisi keterpurukan menjadi Hai wilayah yang berkemajuan yang memiliki peradaban yang berkeadilan itu jadi anunya ya baik pemirsa dimanapun anda berada ini perbincangan kami bersama beliau tentang bagaimana apa namanya bagaimana potensi desa selebung kemudian seperti apa desa sebelum selebung sebelumnya dan satu hal lagi yang tadi Pak Kades sendiri sudah sampaikan khususnya di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat eh demikian tadi closing statement yang sudah disampaikan sama Bapak Kepala desa Bang bagus dan satu hal yang bisa kita kutip bahwa eh khususnya di event-event yang ada di Kabupaten Lombok Tengah jangan sampai tuan rumah menjadi penonton orang yang luar begitu ya ya sedikit aja ya karena ada banyak ada banyak tempat yang bisa menjadi referensi kita ya Iya bagaimana Australia ya Australia ini kan pemilik Australia Australia ini suku aborigin Iya sekarang ini suku yang manfaatkan Australia kan siapa justru suku aborigin pas pakai-pakai celana nggak bisa dia hanya dikasih wine ya dikasih ini saja minum-minuman Hai atau jangan jauh-jauh lah Bali ya siapa sebenarnya dapat adjangan Bali Senggigi saja ya yang lebih deket ya wisata industri pariwisata di Senggigi ini siapa sebenarnya yang dapat manfaatnya yang punya-punya KP ini orang luar Pak ya orang dari negara luar kita hanya dapat namanya saja sementara warga lokal cinta satu malam di sana jual motor jual mobil dan sebagainya Hai ini harus jadi pembelajaran Mas kenapa ini saya sampaikan ini harus jadi pembelajaran motivasi untuk kita semua agar kita tidak tergusur tersingkir di desa ini di wilayah ini di wilayah ya di Lombok Tengah ini ya karena biasanya kalau situasinya begini kita tidak mampu bersaingkan pilihannya dua keluar jadi buruh migran ya atau tinggal disini sebagai kriminal kriminal itu pilihannya sehingga peran negara pemerintah memang eh harus maksimal dalam hal ini jadi kalau ada apa penyampian-penyampian saya bukan berarti ingin melempar tanggung jawab kepada Bupati kepada gubernur tidak saya ingin mengajak bersama-sama supaya kedepannya tidak saling menyalahkan kita semua karena tanggung jawab kita bukan hanya di dunia ini saja bukan hanya begitu lepas dari apa namanya pemeriksaan inspektorat kita selesai tapi pertanggung jawabannya sampai akhirat kelahan begitu event-event kegiatan-kegiatan ini tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat rakyat justru tersingkir maka yang bertanggung jawab adalah kita semua terutama pemerintah-pemerintah yang ada sekarang ini kenapa saya ingatkan kembali ini termasuk mengingatkan diri saya sendiri soal ini gitu ya siap 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 baik closing statement yang sangat luar biasa sangat membangun untuk kita semua tentunya masyarakat dan pemirsa dimanapun anda berada demikian tadi bincang hangat kita yang secara thumbnailnya kita buat belak-belakan bersama kepala desa kepala desa selebung yang cakep ini dan sekarang terbukti beliau sudah membeberkan semuanya beliau adalah orang yang sangat berdedikasi kepada masyarakatnya yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakatnya ketimbang kepentingan pribadinya baik itu saja perbincangan kita pada live streaming kita pada kesempatan kali ini dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih Bang sudah mau hadir mengisi acara kami dan berbagi kepada masyarakat dimanapun anda berada baik demikian tadi perbincangan kita bersama beliau dan mohon maaf bila ada tutur kata kami yang salah bersama beliau kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh